Playboy dari Nanking Jelit 2 Fang Fang terbelalak Dia sudah melihat gurunya melingkarkan lengan di pinggang yang ramping itu, si nenek masih memiliki pinggang yang ramping dan dibawalah nenek ini masuk ke dalam, terisak dan begitu mudah Dan ketika si nenek menurut dan mandah dibawa ke dalam, kegubuk kecil itu maka Fang Fang kagum karena gurunya dengan senyum yang maut itu benar-benar telah menundukkan nenek ini Tapi Fang Fang tak lama dalam keadaannya seperti ini Si gadis cantik, murid si nenek yang dibawah gurunya tiba-tiba membentak Gadis itu berteriak bahwa gurunya disihir, berkelebat dan sudah menghadang di depan dua orang itu Dan ketika si Dewa Matukeranjang Tan Cimbok terkejut dan mengerutkan keningnya maka gadis ini membentak Subo, sadarlah! Kau tersihir kakek siluman ini Dia akan menjelakaimu, kau tertipu, dan mencabut pedang serta menusuk ganas dan cepat tiba-tiba gadis itu telah menyerang lawannya Empat kali melakukan tikaman ganas dan si Dewa Matukeranjang tentu saja mengelak Dia mengegos empat kali pula namun hebatnya lengan kakek ini masih melingkari pinggang si nenek cantik Tak pernah dilepaskan dan semua tusukan atau tikaman bertubi-tubi itu luput Dan ketika si kakek tertawa dan menggerakkan lengannya agak keras maka pedang gadis itu tertampar dan si gadis pun terpelanting bergulingan berteriak Pedangnya mencelak di tanah tapi sudah disambar kakek itu Dan ketika dia terbelalak dan marah memandang kakek ini maka si Dewa Matukeranjang berkata Bocah, jangan marah-marah atau seperti kambing kebakaran jenggot dulu Lihat bagaimanakah aku mencelakai subomu Bukankah ia tak apa-apa dan masih segaris ini? Eh, kau melantur tak keruan, anak baik Aku ingin mengajak gurumu bercakap-cakap di dalam dan sebaiknya kau bersama Fang Fang, muridku itu Kau, kau, gadis ini marah Kau tak dapat dipercaya, Dewa Matukeranjang Kau pasti menipu dan akan mencelakai subokku Kau, nanti dulu, kakek ini mengulapkan lengan, cepat menahan ketika si gadis hendak menerjang lagi Kalaupun aku akan mencelakai gurumu maka jangan buat gurumu malu, bocah Gurumu bukanlah wanita bodoh yang dapat kutipu atau kucelakai begitu saja Dia wanita liai, biarkan dia bicara dan kau diam di es itu Lalu, membalik dan tertawa memandang nenek ini Dewa Matukeranjang Tan Cimbok itu berkata, menyerahkan pedang, lin-lin, muridmu khawatir amat Nih, kau bunuhlah aku kalau kau ingin membunuhku Si nenek tertegun Sekilas dia terkejut dan sadar ketika muridnya tadi membentak Berseru bahwa dia tersihir dan akan dicelakai kakek ini Tapi begitu Cimbok menyerahkan pedang dan jelas dia tidak merasa disihir atau dikuasai ilmu Apapun maka nenek ini menggigip bibirnya dan menampar pedang Eng-eng, kau salah Aku tidak merasa disihir atau dikuasai ilmu apapun Dewa Matukeranjang benar Kalau dia mau main gila atau menipu aku maka Subomu bukanlah wanita semibarangan Dia mengundangku secara baik-baik, biarlah kau pergi dulu dan turun di bawah sana Subomu mengikuti kakek siluman ini? Hush, dia bukan kakek siluman, eng-eng Dia sahabatku dan laki-laki yang bertanggung jawab Subomu datang memang untuk menuntut tanggung jawabnya itu Kalau dia mau baik-baik mempertanggung jawabkannya kepada Subomu maka kita tentu saja tak perlu marah Sudahlah, kau pergi dan tunggu aku di bawah sana Si Dewa Matukeranjang tertawa bergelak Kakek ini melihat wajah si gadis cantik yang berubah-ubah, sebentar pucat dan sebentar merah Tanda terkejut dan bingung tapi juga marah Namun karena yang berkata seperti itu adalah Subonya sendiri dan dia sudah diminta untuk turun dan menunggu di bawah gunung Menanti, maka gadis ini tak dapat berbuat Apa-apa dan tiba-tiba terisak membanting kakinya, berkelebat pergi Tan Cingbok, kau benar-benar Dewa Matukeranjang Baiklah, kalau ada apa-apa dengan Suboku tentu aku tak akan tinggal diam dan terbang Serta melepas ke mendongkolannya dengan tangis Gadis ini sudah meninggalkan tempat itu dan Dewa Matukeranjang tertawa bergelak Memberi tanda pada muridnya agar Fang Fang meninggalkan tempat itu pula Persoalan sudah beres dan Fang Fang terbengong-bengong Pemuda ini melihat betapa mudahnya gurunya itu menaklukkan wanita Ah, hanya dengan sebuah senyum dan kata-kata yang lembut belaka Dan karena nenek cantik itu tak berbahaya lagi dan gurunya sekali lagi mengedip Agar dia meninggalkan tempat itu maka Fang Fang tersenyum lebar dan tertawa Suhu, kau kejam menyuruh gadis itu pergi Baiklah, aku yang menemaninya dan harap kau memanggilku kalau ada sesuatu keperluan Haha, tak ada keperluan, bocah Sebaiknya kau pergi dan memang jangan mengganggu kami di sini Hayo, kita ke dalam Lin-lin anak-anak sudah di bawah gunung dan menyambar serta memeluk pinggang ramping itu Kakek ini telah mengajak bekas lawannya masuk Tak ada lagi marah atau benci dan si nenek menurut Dewa Matukeranjang Tan Cimbok telah menundukannya, luar dalam Dan karena kakek itu berkata bahwa dia rindu kepadanya, lembut dan mesra membujuknya Seperti dulu maka Fuilin atau nenek cantik ini mandah di bawah, tersenyum dan balas melingkarkan lengannya di pinggang si kakek Dan karena mereka adalah kekasih dan puluhan tahun yang lalu mereka sering memadu cinta Maka kenangan atau kisah-kisah di masa lalu bangkit lagi dengan indahnya Si nenek terbuai dan mabok dalam senyuman si Dewa Matukeranjang ini Dan begitu kakek ini mengajak nenek itu masuk Maka dua orang ini telah lenyap di dalam dan entah melakukan apa Minus nol dewe nol Berhenti, kau mau apa? Begitu Fang Fang dibentak lawannya ketika meluncur ke bawah gunung Pemuda ini sudah mendapat isyarat gurunya agar meninggalkan puncak Mendapat lampu hijau untuk mengikuti gadis cantik itu, engeng Maka ketika tiba-tiba dia dibentak dan gadis itu berjungkir balik di atas kepalanya Maka Fang Fang tertegun melihat gadis ini berkacak pinggang dengan pipi mangar-mangar, marah Kau mau apa? Kenapa menguntik dan mengejarku? Mau kurang ajar? Mau main-main dan coba-coba menundukan aku seperti gurumu menundukan supoku? Ehe Fang Fang terkejut, menggoyang lengannya Siapa menundukan siapa tak ada di sini, engeng? Aku mengikutimu karena kasihan melihat kau sendiri Hektometer, kasihan atau mau kurang ajar? Kau seperti gurumu, Fang Fang Tak dapat dipercaya dan bermulut manis Aku tak minta dikasihani karena aku dapat hidup sendiri Kau pergilah, jangan ikuti aku Atau pedangku akan bicara dan kita bertanding lagi sampai mampus gadis itu mencabut pedangnya, pedang yang tadi diambil setelah dilempar subonya Dan ketika Fang Fang terbelalak dan tentu saja bingung melihat sikap ini, sikap yang dingin dan tidak bersahabat Maka pemuda ini menarik napas panjang dan mengeluh Eng-eng, aku tidak bermaksud bermusuhan denganmu Kau lihat sendiri betapa dua orang guru kita bersahabat, kenapa marah-marah dan tidak dapat menerimaku? Aku tidak bermaksud buruk, aku semata ingin menemani dan mengajakmu bercakap-cakap, membunuh waktu senggang Hektometer, dari mana kau dapatkan semua omongan manis ini? Kau tidak dengar bahwa aku tak minta ditemani atau diajak bercakap-cakap? Dewa Matukeranjang dan muridnya tak dapat diberi hati, Fang Fang Sekali mereka memasuki kesempatan maka biasanya merugikan wanita Kau pergilah, atau aku menyerangmu dan membunuhmu di sini Pedang itu sudah ditodongkan, ujungnya persis menempel di hidung Fang Fang dan pemuda itu tentu saja mundur Fang Fang mendongkol dan seketika menyingkirkan ujung pedang Yang ternyata tidak mau digeser dan tetap mengikuti kemanapun pemuda itu pergi Maka begitu Fang Fang melompat dan mundur menjauh maka mengangguklah pemuda ini dengan gemas Baiklah, aku tidak mengikutimu, engeng Tapi beritahulah kemana kau akan pergi Apa perdulimu? Untuk apa? Hektometer, tempat ini cukup berbahaya, engeng Banyak ular dan binatang-binatang buas Kalau kau ingin beristirahat dan membuang waktumu maka jangan di sembarang tempat Aku tak takut dimanapun aku berada Kau tak usah banyak mulut dan cerewet Hektometer, aku tidak cerewet Aku semata ingin melindungimu Eh, tak usah banyak cakap, Fang Fang Kau pergilah atau Pedangku akan mencium darahmu Fang Fang mendongkol Dibentak dan di kata-katai seketus itu sebenarnya dia marah juga Tapi teringat nasihat gurunya bahwa menghadapi wanita dia harus memasang senyum Maka senyum itu pun muncul dan Fang Fang tertawa, aneh Baiklah, aku tak suka kau menyerangku, engeng Dua guru kita sudah bersahabat dan tentu guruku marah kalau aku cocok denganmu Baiklah, aku pergi tapi berteriaklah keras-keras kalau ada sesuatu menimpamu Fang Fang berkelebat, lenyap meninggalkan gadis itu dan engeng tersenyum mengejek Tentu saja semua nasihat dan kata-kata pemuda itu tak digubris Dia bukan gadis sembarangan dan setiap bahaya akan sanggup dia hadapi Maka begitu si pemuda lenyap memutar tubuhnya dan engeng menjejakan kakinya Maka gadis ini berkelebat dan meninggalkan tempat itu pula Meluncur ke bawah gunung lagi namun gadis ini tiba-tiba mengerutkan kening Sejenak bercakap-cakap dengan Fang Fang tadi membuat dia lupa arah Mana timur atau barat tak diketahui Dan ketika dia melompati jurang-jurang lebar dan satu diantaranya sudah berhasil dilampaui Dengan selamat mendadak gadis itu menjerit ketika terjeblos di sebuah lubang dalam Fang Fang Tanpa terasa teriakan itu sudah diluncurkan Engeng berjungkir balik di dalam lubang ini dan pedangnya membaco kiri kanan Mencari tempat berpijak agar menancap di dindingnya Dan ketika hal itu berhasil dia lakukan dan engeng terayun Serta terhenti dengan satu sentakan keras di dinding lubang itu yang mirip sebuah sumur Maka gadis itu terbelalak melihat betapa di bawahnya Hanya beberapa tombak saja berseliwaran ribuan tikus besar kecil yang mencicit-cicit Begitu melihat tubuhnya tergantung Fang Fang Teriakan ini sudah disertai rasa takut Engeng tak tahan lagi melihat beberapa ekor tikus itu sudah merayap di dinding sumur Menuju ke arahnya dan tikus-tikus itu tampak kelaparan Lima yang paling besar sendiri tampak setinggi kucing Matanya merah dan ketika mereka menyeringai tampaklah giginya yang tajam-tajam dan putih Air liur menetes-netes dan engeng pucat bukan main Cepat dan lincah serta cekatan bukan main tikus-tikus itu sudah menaiki pinggiran lubang Merayap namun tiga di antaranya jatuh Terbanting dan berdebuk di bawah dengan suara keras Dua yang lain tampak tertegun sejenak namun sudah merayap lagi Dinding sumur itu ternyata licin dan engeng serasa terbang semangatnya ketika dua ekor tikus yang paling besar itu sudah mendekati kakinya Dan ketika tikus-tikus yang lain juga merayap cepat dan mencicil serta siap menggigit Maka engeng merasa tak berdaya kecuali memaki dan menggerakkan kakinya kuat-kuat menendang Tikus-tikus Jahanam Keparat Jahanam, bluk-bluk dua yang terbesar jatuh terpelanting Kena tendangan namun yang lain sudah menggigit dan bergelantungan di celana gadis ini Engeng membentak-bentak dan menggerakkan kakinya kuat-kuat namun tikus-tikus itu kurang ajar benar Mereka mencengkeram dan menahan diri di pipa celene gadis ini Dan karena engeng sedang bergelantungan dengan kedua tangan di gagang pedang dan serangan atau datangnya tikus-tikus itu tentu saja tak dapat dilawan Seperti kalau dia berada di tanah maka tiga yang bergelantungan di pipa celananya ini berhasil menggigit Aduh! Fang Fang, tolong engeng hampir pingsan Dia menggerak-gerakan kakinya namun tikus-tikus itu menempel Gigitan mereka kuat sekali dan sebagian daging betisnya terkuat, berdarah Dan ketika gadis ini menjerit dan melihat betapa darah yang menetes dari luka di kakinya itu disambut dan dikerubuti tikus-tikus yang kelaparan di bawah Maka gadis ini seakan terbang semangatnya memanggil Fang Fang, yang saat itu berkelebat datang, tiba-tiba muncul Engeng, kau terjebak di sumur tikus? Airh, tangkap ini Ku betot naik Engeng girang Kedatangan Fang Fang yang demikian tepat sungguh mengembirakan hatinya Pemuda itu sudah melempar seutas tali panjang, langsung ke bawah dan terlur di depan gadis ini Dan karena engeng sudah hampir tak kuat lagi karena tiga ekor tikus itu menggigiti kakinya maka dia menangkap dan secepat kilat Fang Fang menyentak talinya ke atas Awas! Engeng tertarik naik Gadis ini dibetot ke atas dan Fang Fang sudah menolongnya Dan ketika gadis itu berjungkir balik di luar sumur dan tikus-tikus itu marah ditamparnya maka mereka seketika menguik dan mati Keparat Jahana mereka ini, bedabah krek-krek Tikus-tikus itu ditendang, engeng jijik namun marah melihat hewan-hewan yang bulat itu Namun ketika dia terhuyung dan teringat pedangnya, yang masih menancap di bawah maka gadis ini mengeluh Ah, pedangku masih di bawah Fang Fang melongok Pemuda itu melihat bahwa benar saja pedang gadis itu masih di sana, menancap di dinding sumur karena engeng lupa menariknya ketika ditarik naik Mengerutkan kening tapi tiba-tiba tanpa banyak cakap pemuda ini berjungkir balik, terjun ke sumur dalam itu Dan ketika engeng terbelalak dan berseru tertahan, kaget melihat Fang Fang meluncur ke bawah maka sekejap kemudian pemuda yang lenyap di dalam sumur itu sudah muncul lagi berjungkir balik melayang ke atas, memperoleh pedangnya Nih, Fang Fang berseru Pedangmu kuambilkan, engeng Terimalah dan lain kali harap hati-hati kalau diberitahu secara baik-baik Gadis itu tertegun Fang Fang dengan mudah dan gampang sudah mendapatkan pedangnya itu, padahal kalau dia sendiri belum tentu Maklumlah, sumur itu dalam dan di bawah sana pun ada ribuan tikus yang kelaparan Sekali meleset dan jatuh di sana tentu Fang Fang atau siapapun akan menjadi mangsa tikus-tikus itu Betapa ngerinya? Ribuan tikus itu pasti akan menyerang dan menggigit dari segala penjuru, karena tikus-tikus itu adalah binatang-binatang yang sedang kelaparan Maka begitu Fang Fang berhasil mendapatkan pedangnya dan hal ini menunjukkan betapa pemuda itu memang lihai dan jelas di atas kepandainya sendiri maka engeng tertegun namun menerima pedangnya itu Terima kasih, gadis ini berseru lirih Kau telah menolongku, Fang Fang Terima kasih dan membalik serta tidak mau bicara lagi, tiba-tiba gadis itu berkelebat pergi dan meninggalkan Fang Fang, antara kagum dan malu tapi juga Mendengkol karena kenapa dia sampai harus berhutang budi kepada pemuda ini, murid si matuk keranjang yang tadi dimaki-makinya Maka begitu engeng meninggalkan Fang Fang dan pemuda itu sendiri menjublak dengan terbengong-bengong maka Fang Fang terkejut ketika engeng menuju ke hutan bambu Hei, pemuda itu berteriak Jangan ke sana, engeng Itu sarang ular Namun engeng tak peduli Sekali lagi gadis ini tak menghiraukan kata-kata orang dan dia justru mempercepat larinya, lenyap dan sudah memasuki hutan bambu itu Dan ketika Fang Fang mengejar namun tertegun di luar, melihat gadis itu menoleh dan mengancam dengan pedangnya, tanda dia tak boleh masuk dan mengikuti maka pemuda ini terbengong di luar dengan matu berkedip-kedip Kau memasuki daerah berbahaya Di situ banyak ular Tak usah kau menasihati Aku dapat menjaga diriku, Fang Fang Stop di luar sana atau aku akan menyerangmu Bentakan atau seragahan ini membuat Fang Fang termangu Dia jadi menyeringai namun akhirnya tersenyum lebar setelah gadis itu mengancam, lucu baginya Dan karena untuk kedua kali gadis itu menunjukkan kekerasan kepalanya dan Fang Fang tertawa kecil maka pemuda ini melangkah ke kiri dan melempar tubuhnya di rumput yang empuk Sialan, begini repot menghadapi wanita Bagaimana suhu dapat bertahan dan menundukkan bekas kekasih-kekasihnya yang demikian banyak? Airh, kau masih harus banyak belajar, Fang Fang Kau harus melebih gurumu dan jangan mudah putus asa Pemuda ini bicara sendiri, menunggu sesuatu dan benar saja tak lama kemudian terdengar jerit dari dalam hutan bambu Dan ketika jerit itu berubah menjadi lengking tinggi dan eng-eng memanggil namanya mendadak secepat kilat pemuda ini melomcat dan terbang memasuki hutan Fang Fang, tolong, airh, tolong Fang Fang tertegun Di sana, setelah dia tiba di tempat kejadian ternyata tiga ekor ular besar sedang menyerang gadis baju hijau ini Pedang eng-eng dililit dan digubat ular berwarna merah sedang kaki dan sebagian tubuhnya dililit ular-ular fiton yang amat dasyat Seekor di antaranya ditahan mulutnya oleh gadis itu, yang berjuang sekuat tenaga dan mati-matian agar tidak dicaplok Maklumlah, ular besar di depan itu rupanya hendak melahap gadis ini, menelannya Maka begitu Fang Fang terkejut dan sadar tiba-tiba pemuda ini membentak dan kedua tangan serta kakinya bergerak menyambar Lepaskan Bentakan disertai bayangan pemuda itu rupanya mengejutkan tiga ekor ular besar ini Yang melilit tubuh eng-eng tiba-tiba menggeliat, sebuah tendangan keras mengenai kepalanya dan seketika ular itu mengendorkan lilitannya Eng-eng sudah ditarik sementara kedua tangan Fang Fang yang lain sudah menampar dan merenggut pedang, ke arah dua ekor ular yang lain Dan ketika berturut-turut dua ekor ular terakhir ini mendesis dan terlempar ke kiri maka Fang Fang sudah mendorong dan menjauhkan eng-eng dari tempat berbahaya itu Kau pergilah, jauhi tempat ini Eng-eng terhuyung Gadis itu sudah dilepaskan dari bahaya dalam waktu yang amat singkat Fang Fang lagi-lagi menunjukkan kepandainya yang luar biasa Tapi ketika dia teringat betapa ular-ular itu hampir saja membunuhnya dan tadi tahu-tahu menyerangnya dari atas, tanpa diduga Maka gadis ini membentak dan tiba-tiba sudah menyambar pedangnya, berteriak tinggi Ular-ular berderbah, kalian harus kubunuh Jangan Fang Fang terkejut, membentak namun terlambat Eng-eng yang marah sudah menggerakkan pedangnya tiga kali, berturut-turut menyambar ke kiri dan kanan Dan karena Fang Fang tak menyangka gadis itu membalas dendamnya dengan membabat ular-ular itu Maka pedang sudah menyambar cepat ke kepala tiga ekor ular besar ini Tas-tas-tas Darah menyemprot dari tubuh yang lunglai Tiga kepala ular itu terbacok putus dan eng-eng sudah berdiri tegak dengan muka kemerah-merahan Pedangnya sendiri berlepotan darah dan Fang Fang tertegun Tapi ketika pemuda itu berkelebat dan menampar pedang ditangin si gadis Maka Fang Fang membentak marah sementara pedang pun diketuknya lepas Eng-eng, kau kejam Binatang di hutan ini tak boleh sembarangan dibunuh Kau lancang Eng-eng terkejut Dia terpelanting ketika pedangnya ditampar lepas Tak menduga kemarahan pemuda ini Namun ketika dia meloncat bangun dan menyambar pedangnya kembali Dengan penuh kemarahan dan gusar Tiba-tiba gadis itu membentak dan balas menyerang Fang Fang Tak ingat terima kasihnya sudah ditolong Keparat, kau Jahanam, Fang Fang Kau penghuni hutan ini yang paling ingin kubunuh Dan pedang yang sudah berkelebatan dan menyambar ganas Tiba-tiba sudah menusuk atau membacok bertubi-tubi Cepat dan ganas dan Fang Fang terbelalak Pemuda ini mengelak ke sana-sini Tapi akhirnya ia membentak Menyuruh gadis itu berhenti Tapi ketika serangan semakin dipercepat Dan pedang bergerak tak putus-putusnya Maka pemuda ini menggeram Dan apa boleh buat dia menangkis sebuah tikaman Ketika pedang si nona menuju leharnya Dan begitu pedang terpental dan eng-eng berseru Kaget tiba-tiba Fang Fang sudah menggerakkan jarinya Menotok ketiak gadis ini Kau robohlah dan berhenti Beluk eng-eng terbanting Roboh mengeluh pendek dan pedangnya pun mencelat entah kemana Gadis ini berteriak dan memaki-maki si pemuda Tapi ketika Fang Fang menarik nafas dan berkata bahwa gadis itu tak boleh menyerangnya Maka Fang Fang membungkuk dan menyambar tubuh si gadis Maaf, hutan ini tempat yang dilindungi suhu, eng-eng Tak boleh kau sembarangan memasukinya dan membunuh-bunuhi binatang yang ada di sini Suhu bisa marah kepadaku Ayo kita pergi dan keluar dari sini Fang Fang memanggul gadis itu Meletakkannya di atas punda dan pergilah Pemuda itu meninggalkan tiga ular yang telah putus teranpa kepala Eng-eng menjerit-jerit dan tentu saja memaki-maki pemuda itu Namun ketika Fang Fang tak menggubris dan terus keluar Akhirnya pemuda ini menurunkan si gadis di tepian hutan Nah, kau boleh memaki-maki sepuasmu Tapi jangan sekali-kali memasuki hutan Keparat Bedebah eng-eng mi loncat bangun Sudah diturunkan dan dibebaskan pemuda itu Aku akan membunuhmu, Fang Fang Kau, kau, ah, berani benar Kau memanggul-manggul aku dan eng-eng yang bergerak Dan sudah menangis sambil menyerang Tiba-tiba membentak dan menerjang dengan kedua tinjungnya yang kecil Naik turun bertubi-tubi namun Fang Fang mengelak 4-5 kali Pemuda ini memperingatkan agar gadis itu tidak membabi buta Namun ketika sebuah pukulan mila yang lurus ke hidungnya Sementara sebuah tendangan juga siap dilancarkan dari bawah ke atas Maka Fang Fang batuk-batuk dan menangkis menjadi gemas Eng-eng, kau keras kepala Baiklah, maafkan aku dan sekali ini aku tak akan mengampunimu lagi Plak dan tamparan Fang Fang yang tepat menangkis pukulan lawan Tiba-tiba membuat eng-eng menjeret karena tangannya bengkak Langsung terkilir dan kaki yang bergerak menendang pun disambut lutut SI pemuda Tak ayal gadis ini berteriak dan roboh terguling-guling Dan ketika Fang Fang berkelebat dan sudah menotoknya lagi Maka gadis itu menggeliat dan tak dapat bangun berdiri Nah, Fang Fang agak mengeraskan dagunya Sekarang kau tahu rasa, eng-eng Menyesal sekali bahwa kali ini kau tak dapat ku bebaskan Keparat gadis itu menangis Kau bunuhlah aku, Fang Fang Kau bunuhlah aku dan jangan banyak bicara lagi Sepat, bunuhlah aku dan jangan berlagak bagai SI sombong Hektometer Fang Fang menarik nafas Aku tak dapat membunuhmu, eng-eng, dan tak mungkin membunuhmu Gurumu adalah teman baik guruku, kita sahabat Aku tak akan membunuhmu dan kau sekarang ikut aku Kau, kau mau bawa aku kemana Eng-eng tiba-tiba terkejut, melihat Fang Fang menyambar tubuhnya dan kembali dipanggul di pundak Kau, kau mau apakan aku? Fang Fang tersenyum Aku mau membawamu ke tempat yang tenang, eng-eng Di tempat air terjun Kita berdua menunggu selesainya guru-guru kita dan berdua andik di sana, sendiri Tidak, tidak gadis ini meronta Aku tak mau kau panggul, Fang Fang Aku dapat berjalan sendiri dan bebaskan aku Bebaskan Hektometer, kau berkali-kali meliar Maaf aku tak dapat memenuhi permintaanmu Dan sekarang diamlah, mut Dan begitu Fang Fang bergerak dan tertawa tak menggubris Gadis ini tiba-tiba eng-eng melolong-lolong dan berteriak memaki-maki si pemuda Malu dipanggul dan gadis itu merah padam karena Fang Fang memperlakukannya seperti anak kecil Pemuda itu memeluk bokongnya dan berkali-kali eng-eng harus menahan Malu kalau pemuda ini menepuk pinggulnya Karena gadis itu sering meronta dan melorot ke bawah Dan ketika Fang Fang terbang dan tidak menggubrisnya lagi Akhirnya eng-eng terseduh merasa tak berdaya lagi Di bawah ke sebuah tempat yang tinggi dan terdengarlah suara air terjun menggelegar Eng-eng tertegun dan menghentikan tangisnya Melihat mereka berada di suatu tempat yang indah Dimana hembusan bunga-bunga yang harum menyambut mereka Merangsang hidung dan tertawalah Fang Fang menurunkan tubuhnya Dan ketika pemuda itu berkata bahwa inilah air terjun Dewa Dewi Dimana itu merupakan tempat bersemayamnya Dewi-Dewi cinta Maka eng-eng tersentak melihat pinggulnya ditepuk Kita berada di satu di antara tujuh keajaiban dunia Nah, lihat dan rasakan keadaan sekelilingmu Eng-eng Ciumlah harum-harum bunga yang warna-warni ini Ini tempat bersemayamnya Dewi-Dewi cinta, sorga dunia Eng-eng melotot Kalau saja Faik Fang tidak usil dengan menepuk pinggulnya begitu barangkali kemarahannya reda Tapi karena pemuda itu bicara sambil menepuk pinggulnya Maka gadis ini memaki Fang Fang, kau pemuda tak tahu malu Kau bejat, kau kotor Ah ingin ku bunuh dirimu ini kalau bisa Haha, kau ingin membunuhku? Eh dengan melihat persahabatan di antara dua orang guru kita Tak selayaknya pikiran itu menghuni benakmu Eng-eng Kau tak seharusnya berpikiran seperti itu atau kau nanti kualat Biar aku kualat Kau, kau pemuda kurang ajar dan eng-eng yang menangis serta memaki-maki pemuda itu Lalu em minta dibebaskan agar tidak terikat seperti itu Hektometer, maaf Fang Fang tertawa, nakal Kau tak dapat dipercaya, eng-eng Kau binal dan liar seperti kuda betina Aku tak akan membebaskanmu sebelum kau betul-betul menyatakan tobat Aku tak akan menyerangmu Aku berjanji Janjimu belum meyakinkan Sudahlah, ku buatkan tempat yang enak dan kau duduk dulu di situ Dan ketika Fang Fang tertawa dan berkelebat lenyap Maka tak lama kemudian pemuda ini muncul lagi dengan beberapa batang bambu di tangannya Membuat eng-eng tertegun Kau mau apa? Membuat balai-balai untukmu, maksudmu? Haha, kita mungkin tinggal berhari-hari di sini, eng-eng Aku tak ingin kau kedinginan di tanah dan tidur begitu saja Fang Fang gadis ini terkejut Kau, kau mau menawanku di es ini? Kau mau kurang ajar? Eh eh, omongan apa ini Fang Fang mengerutkan kening, menggeleng Kau jangan mengira yang tidak-tidak, eng-eng Sebenarnya aku hanya menjaga dan melindungimu di sini Suhu memerintahku Tapi aku tak suka di sini, aku tak akan tidur Hektometer, kau salah, pemuda ini tersenyum Dua guru kita sedang asik bicara, eng-eng Dan aku tahu tak guruku Kalau dia sudah ngobrol maka siapapun bakal dilupakannya Kita tak mungkin segera dipanggil dalam waktu sehari dua ini Tidak gadis itu melotot Aku yang tak mau tinggal di sini, Fang Fang Aku, aku merasa seram berdekatan denganmu Eh Fang Fang terkejut Memangnya aku singa? Kau, kau buaya Kau buaya darat Bebaskan aku, lepaskan dan eng-eng yang kembali menangis dan terseduh-seduh minta dilepaskan Akhirnya membuat Fang Fang menarik Napas panjang dan tersenyum pahit Menggeleng berkali-kali dan mulailah dia membelah batang-batang bambu yang dibawanya itu Dengan tangan telanjang dan tanpa senjata apapun pemuda ini mulai meruas-ruas bambu-bambu itu Tak lama kemudian sudah berbentuk dan tampaklah kerangka atau kuda-kuda dari sebuah balai-balai yang siap dan kokoh Namun ketika eng-eng malah berteriak-teriak dan ngeri melihat balai-balai itu Mengira Fang Fang akan melakukan yang tidak-tidak Akhirnya gadis ini menjerit Fang Fang, bebaskan aku Atau aku akan bunuh diri dengan menggigit putus lidahku sendiri Fang Fang terkejut Kau gila pemuda ini menghentikan pekerjaannya Kau tidak waras? Baik-baik aku menemanimu di sini, eng-eng Aku tidak berbuat apa-apa dan selalu menolongmu Kenapa kau berpikiran gila dan tidak-tidak begitu? Memangnya kau gadis sinting yang tidak berotak? Persetan, aku tak peduli kata-katamu lagi, Fang Fang Bebaskan aku atau aku bunuh diri menggigit putus lidahku Baiklah, dan Fang Fang yang menyerah dan membebaskan gadis itu segera menjauh ketika lawan pasang kuda-kuda Eng-eng, jangan menyerang Kau telah berjanji Ingat itu dan jangan macam-macam Keparat gadis ini menggigil Asal kau tidak mengganggu ku tentu aku tak akan menyerang, Fang Fang Tapi sekali kau bergerak maka aku akan mengadu jiwa Baiklah, aku tidak mengganggu Kenapa marah seperti kambing kebakaran jenggot? Lihat, baik-baik aku membuatkan balai-balai untukmu, eng-eng Di tempat ini bakal dingin dan tak ada gua atau tempat pelindung lain Kalau kau ingin beristirahat Aku tak ingin beristirahat Aku ingin pergi Dan begitu gadis itu membentak dan berkelebat pergi Tiba-tiba Fang Fang berteriak Hi pemuda itu berseru Tempat ini berputar-putar, eng-eng Tanpa penunjuk jalan kau tak akan dapat keluar Kembalilah Namun eng-eng mendengus Gadis itu tak menggubris dan terus lari Menghilang dan Fang Fang pun menarik napas panjang pendek Tapi ketika pemuda itu meneruskan pekerjaannya Dan balai-balai bambu yang siap pakai itu diselesaikan Maka malam pun tiba dan Fang Fang melempar tubuh di balai-balai bambunya ini Buatan sendiri dan kokoh dan pemuda itu tersenyum-senyum Fang Fang merasa yakin bahwa eng-eng tak dapat keluar dari tempat itu Air terjun Dewa Dewi adalah tempat aneh yang telah disusun oleh gurunya Membentuk jalan-jalan Petkwa, segi delapan Siapa yang akan keluar masuk begitu saja di tempat ini bakal terputar-putar dan kembali ke tempat semula Tempat itu misterius karena si Dewa Matukeranjang Tan Cimbok telah membuat sedemikian rupa jalanan Di situ membentuk garis-garis atau titik-titik Petkwa Tanpa petunjuk atau tuntunan orang mahir tak mungkin siapapun dapat masuk keluar senaknya Dan ketika benar saja malam itu Fang Fang mendengar isak tangis dan sesosok bayangan berkelebat di dekatnya Bayangan eng-eng, tiba-tiba pemuda ini tersenyum geli dan cepat menyelingap menyembunyikan diri Mendengar gadis itu mengutuk dirinya Fang Fang, kau jaihanam ketarat Terkutuk kau Ah, kalau aku dapat keluar dari tempat ini dan menemukan dirimu tentu kau kucincang Fang Fang geli Selanjutnya gadis ini berhenti dan merabah-rabah sekitar Akhirnya memegang balai-balai bambu itu dan tampak tertegun Rupanya eng-eng terkejut karena dia serasa mengenal benda itu Mundur tapi tersandung batu, hampir terjatuh Dan ketika dia mendesis dan memanggil nama pemuda itu Namun tentu saja tak dijawab maka eng-eng Merasa bingung apakah dia harus meninggalkan tempat itu atau tidak Karena suasana benar-benar gelap Keparat, kalau di sini ada api unggun tentu aku hanya mengundang pemuda itu saja Hektometer, sebaiknya biar gelap-gelap begini dan besok aku mencari jalan keluar lagi Fang Fang geli Eng-eng tak tahu bahwa dia hanya 2-3 meter saja dari gadis itu Mendengar suara berkeriet dan balai-balai itu pun dinaiki eng-eng Dan ketika gadis ini merebahkan tubuh di situ dan Fang Fang merunduk dan menahan napas Maka pemuda ini sudah menyelinap dan tidur di bawah balai-balai yang dipakai eng-eng Haha, ingin ku lihat bagaimana muka gadis itu kalau besok ia tahu bahwa aku di sini Ha, bukankah aku berada di tempatku sendiri? Adalah dia yang datang dan mempergunakan balai-balai ku itu Kalau ia marah dan mengamuk biarlah ku hadapi besok Fang Fang tertawa, tentu saja di dalam hati dan eng-eng sama sekali tak mendengar suara berkersek di bawahnya ini Fang Fang memang amat berhati-hati dan tidurlah pemuda itu dengan napas ditahan Dan karena Fang Fang memang berkepandaian lebih tinggi dan eng-eng sengaja ingin digodanya Maka pagi-pagi benar, ketika ayam jantan mulai berkokok dan matahari terbit di ufuk timur Tiba-tiba Fang Fang menghancurkan sebelah kaki balai-balai itu dengan tenaga sinkangnya Halus dan tidak bersuara namun tiba-tiba roboh mengejutkan eng-eng Beruk, hei! Gadis itu mencelat bangun Perbuatan Fang Fang yang tentu saja disengaja ini membuat gadis itu kaget Semalam eng-eng lelap tidur karena capai, baik oleh kemarahannya maupun oleh usahanya yang gagal tak dapat keluar dari air terjun Dewa Dewi ini Maka begitu Fang Fang mematahkan sebuah kaki balai-balai dan eng-eng terkesiap dan sadar tiba-tiba gadis itu sudah berjungkir balik dan Celaka sekali, ketika dia melayang turun tiba-tiba dia menginjak tempat licin hingga Dia terbanting dan bergulingan mendekati Fang Fang yang saat itu tertawa-tawa keluar dari kolong balai-balai bambunya Hei hei, apa-apaan ini, eng-eng? Kau merusakan balai-balai bambuku? Wah-wah, celaka Susah payahku bikin tiba-tiba saja hancur oleh tubuhmu yang berat Bres eng-eng melotot, tepat sekali jatuh di samping pemuda itu dan marahlah gadis ini melihat Fang Fang di bawah tempat tidurnya Seketika dia sadar bahwa semalam pemuda itu ada di situ, diam saja dan pura-pura tidurnya nyak sementara dia sendiri di atas balai-balai, jadi di atas tubuh pemuda itu Maka begitu Fang Fang keluar dan pemuda ini merangkak tiba-tiba saja tangan kanan eng-eng bergerak pulang pergi menggaplok muka Fang Fang Jahanam, bedebah keparat Kiranya kau main-main dengan aku, Fang Fang Semalamkah sengaja tidur di bawahku, plak-plak dan eng-eng yang marah membentak gusar tiba-tiba membuat Fang Fang mengeluh karena ditampar empat kali Tak dapat menangkis karena dia baru saja merangkak keluar Kemarahan eng-eng sungguh tak diduga, karena dia tak bersalah merasa berada di tempat sendiri Maka begitu Fang Fang bergulingan meloncat bangun dan marah mengutuk gadis itu tiba-tiba eng-eng berkelebat dan telah menyerangnya bertubi-tubi, ganas dan tak kenal ampun Hei, tahan! Celaka! Wah, eit, tahan dulu, eng-eng! Jangan sarang dan dengar dulu kata-kataku Tak ada yang perlu kudengar gadis itu meradang Kau sudah berkali-kali menghina aku, Fang Fang Dan sekarang kau mampus atau aku kau bunuh, des-des Fang Fang mencelat, kurang cepat mengelak dan dua buah tendangan mengenai dirinya Pemuda ini terguling-guling namun meloncat bangun lagi Dan ketika lawan marah-marah dan semakin beringas saja maka Fang Fang tak dapat menahan diri karena didesak dan dipojokan Eng-eng, kau terlalu Bukankah tempat ini adalah tempatku? Bukankah balai-balai itu adalah milikku? Kau yang datang-datang langsung menempati, eng-eng Kau tak eminta izin atau permisi dulu Tak ada yang perlu eminta izin gadis itu membentak Kau sendiri sudah bilang bahwa balai-balai itu untukku, Fang Fang Kalau kau lalu tidur di bawahnya maka kau lah yang perlu dihajar dan dibunuh Kau tak minta izin padaku, kau kurang ajar Dan Fang Fang yang terbelalak dan ternganga mendengar romongan yang diputar balik demikian Tiba-tiba terlempar ketika sebuah tamparan mengenai pelipisnya Lengah, terguling-guling dan pemuda itu bingung serta gelit tapi juga marah oleh kata-kata lawan Aneh sekali wanita ini Bukankah dia tak mau ketika ditawari? Namun ketika Fang Fang menyatakan itu dan eng-eng mendelik gadis ini malah berkata Aku pergi tapi bukan berarti menyerahkan tempat itu untukmu Itu tetap haku Ah, kau cerwet dan bawel, Fang Fang Kau seperti nenek-nenek dan melebih perempuan dan si gadis yang menyerang dan menerjang lebih sengit Akhirnya membuat Fang Fang mundur-mundur, mulai menangkis dan lawan pun terpental Sebenarnya mudah bagi pemuda ini untuk mengalahkan lawan Tapi karena berkali-kali dia melakukan hal itu justru lawan menjadi marah dan semakin membenci Maka Fang Fang ragu untuk merobohkan gadis ini, akhirnya mundur-mundur dan mengolak saja sambil menangkis pukulan-pukulan yang dianggap berbahaya Lawan menjadi beringas dan semakin menjadi-jadi Dan ketika satu pukulan M iring ditangkisnya kuat dan eng-eng terbanting tiba-tiba Fang Fang mendengar gadis itu menjerit dan menangis Fang Fang, ku bunuh kau Keparat Fang Fang memutar otak Kalau begini terus-menerus tak bakal dia dapat mendekati gadis ini, bersahabat Padahal Fang Fang ingin bersahabat dan tak mau bermusuhan Maka begitu Lawan melompat bangun dan menerjangnya lagi Dengan air matu bercucuran tiba-tiba Fang Fang menarik napas dan tak tega Baiklah, pemuda ini berkata Kalau kau terus-menerus menyerangku begini biarlah aku pergi, eng-eng Tapi hati-hati karena tanpa aku tak mungkin kau dapat keluar Pemuda ini berkelebat, secepat kilat berjungkir balik di atas kepala lawan dan eng-eng terkejut Fang Fang meninggalkannya dan tidak melayani Pukulannya menghantam angin kosong dan robohlah pohon di belakang pemuda itu Dan ketika dia membalik dan mau menyerang lagi, sambil memaki, ternyata Fang Fang lenyap dan pemuda itu menghilang entah kemana Fang Fang, keparat kau Kau licik Namun Fang Fang tak menjawab Pemuda ini sudah meninggalkan si gadis karena Fang Fang tak ingin membuat eng-eng lebih marah lagi Dan ketika eng-eng membanting-banting kakinya dan marah tapi tak ada yang dimarahi Akhirnya gadis ini teringat maksudnya semalam bahwa dia akal mencari jalan keluar dari situ Berkelebat dan berputar-putar namun daerah air terjun ini sungguh luar biasa sekali Jalan di es itu semuanya kembar dan eng-eng bingung Kemarin dia sudah mencoba tetapi gagal Dan ketika hari ini aia mengulang lagi namun masih juga berputar-putar di tempat yang sama Berkisar di tempat yang itu-itu juga maka eng-eng menangis namun tidak putus asa Mencoba lagi dan mencoba lagi namun tetap pada hari kedua ia gagal melulu Daerah air terjun itu sungguh istimewa karena jalannya semua kembar Tak dapat diberdakan dan eng-eng akhirnya putus asa Dan ketika dia kelaparan karena di es itu tak ada makanan Kecuali a insinyur melulu yang tawar dan tak mengenyangkan Tiba-tiba gadis ini jatuh terduduk pada hari keempat Lemas tak bertenaga Fang Fang, di mana kau? Oh, tolong Fang Fang Jangan biarkan aku ketakutan sendiri Fang Fang, yang tentu saja bersembunyi dan mengikuti dari jauh tiba-tiba berkelebat muncul Sebenarnya pemuda ini sudah merasa kasihan sejak hari kemarin Melihat eng-eng terhuyung-huyung dan berkali-kali meneguk air terjun Yang tentu saja tak mengenyangkan dan membuat gadis itu semakin lemas Dan ketika pagi itu gadis ini memanggil namanya dan Fang Fang terharu Maka pemuda ini menampakkan diri dan berkelebat datang Langsung membawa buah-buahan segar dan matang Eng-eng, kau tak marah padaku? Kau sekarang dapat menerima kata-kataku? Oha gadis itu terbelalak, bangkit terhuyung Kau, kau dari mana? Dan pisang itu, buah-buahan itu, untuk siapa? Fang Fang? Untukmu, pemuda ini memberikan semua buah-buahan itu Maju menahan pundak si gadis Aku mencarikannya untukmu, eng-eng Aku tahu bahwa kau kelaparan dan tak mungkin mendapatkan makanan di sini Makanlah, dan aku juga menyiapkan arak manis Fang Fang mengeluarkan botol minumannya dari saku Memberikannya pula pada eng-eng dan gadis itu mengeluh menerkam pemuda ini Dan ketika Fang Fang terkejut karena lawan melotot dan rasanya ingin menyerangnya Maka Fang Fang menarik napas dan teringat senyum yang dinasihatkan gurunya itu Kau ingin memukul tanyanya tenang Baiklah, pukulah, eng-eng Kali ini aku tak akan menangkis dan kau pukulah aku Kalau perlu boleh kau bunuh Eng-eng tiba-tiba menangis Dia tak jadi memukul pemuda itu selain meremas-remas bahunya saja Fang Fang diguncang dan diterkam-terkam Dan ketika Fang Fang diam saja dan gadis itu roboh ke depan Tiba-tiba eng-eng menggigit melampiaskan marahnya Fang Fang, kau terlalu Kau terkutuk Kau, kau, ah dan Fang Fang yang mengadu digigit bahunya Tiba-tiba melihat eng-eng sudah terguling Cepat disambar dan pemuda ini tertegun melihat si gadis terseduh-seduh menutupi mukanya Tapi ketika Fang Fang lega bahwa eng-eng tak apa-apa Hanya marah dan gemas saja maka pemuda ini tersenyum dan sedikit mendesis menahan sakit Maklum, gigitan eng-eng tadi terasa pedas dan sakit seperti ditusuk jarum Eng-eng, sudah lah Kau jangan marah lagi dan cepat makan pisang serta buah-buahan ini Kau tahu bahwa aku selamanya tak bermaksud buruk padamu Lihat pertolonganku di sumur tikus itu Juga pertolonganku ketika kau dikeroyok tiga ekor ular besar Kenapa marah-marah dan membenci aku? Kalau aku salah maafkan aku Eng-eng, kalau kau yang salah sudah lama pula ku maafkan Ayolah, makan pisang ini dan tangsel perutmu Eng-eng menghentikan tangisnya Dia melihat Fang Fang sudah menyodorkan pisang-pisan itu Juga buah-buah yang lain dan arak manis pun sudah dituang Fang Fang memberikan semuanya itu dengan manis dan lemah lembut Dan ketika dua pasang meti mereka bentrok dan eng-eng mengeluh Maka gadis ini menunduk namun pisang dan buah-buahan itu sudah diterimanya Didahului Fang Fang yang ikut makan dan mulailah gadis itu mengisi perutnya Sikap Fang Fang yang baik dan tidak kurang ajar membuat perasaan gadis ini lega Dan ketika arak manis juga mulai membasai kerongkongannya dan alangkah segarnya menikmati em inuman itu Setelah berhari-hari hanya terisi air tawar mi lulu Akhirnya Fang Fang memegang lengannya, tersenyum Kau dapat menerima aku sebagai sahabat? Kau tidak membenciku lagi? Ah, gadis ini menarik tangannya Kau, kau masih menyakitkan hatiku, Fang Fang Aku, aku masih benci padamu Kalau begitu lepaskan kebencianmu itu Pukulah aku Tidak, kau, kau sudah menolongku Aku, aku ingin pergi dari sini Gadis itu tiba-tiba bangkit berdiri Tidak terhuyung lagi karena sudah kuat dan pulih tenaganya Buah-buahan yang di bawah Fang Fang tadi telah menyegarkan tubuhnya Dan ketika Fang Fang terkejut dan ikut berdiri Mengerutkan kening memandang gadis ini Maka Eng Eng bertanya padanya di mana jalan keluar itu Aku ingin em intap pertolonganmu yang terakhir Tunjukkan jalan kei war itu dan kebencianku akan lenyap Ah, tanpa kau minta pun aku akan menunjukkannya padamu, Eng Eng Tapi sebutkan dulu kenapa kau tak suka ku dekati Aku, aku benci gurumu Suhumu itu membuat subuhku menderita bertahun-tahun Hektometer, urusan orang-orang tua seharusnya tak perlu kita ikut campur Eng Eng Apa yang dilakukan suhu atau subuhmu tak perlu mengganggu tali persahabatan ini Aku ingin mengulurkannya kepadamu Aku ingin kau menunjukkan dulu jalan keluar Setelah itu permintaanmu ku penuhi Sungguh, tak perlu banyak cakap, Fang Fang Kau tunjukkan jalan itu atau aku akan marah lagi kepadamu Ah, ah, jangan dan Fang Fang yang tentu saja girang dan gembira mendengar ini tiba-tiba menyambar lengan gadis dan berseru bahwa tanpa dimintapun ia akan menunjukkannya Dan ketika si gadis tak melepaskan cekalannya dan Fang Fang berkelebat ke sana kemari Maka mulailah pemuda itu menunjukkan jalan keluar dari wilayah air terjun Ini berkali-kali melakukan langkah-langkah yang aneh karena sering pemuda itu maju mundur ke tempat semula Tapi ketika Eng Eng mengikuti dan diam-diam heran bagaimana langkah-langkah itu dibuat tiba-tiba saja mereka telah keluar dari insinyur terjun itu Eh, cepat benar gadis ini terkejut Kau melakukannya tak lebih dari seperempat jam, Fang Fang Sungguh aneh bahwa aku empat hari tak pernah berhasil Haha, tentu saja Jalan-jalan di sekitar sini dibentuk berdasar langkah-langkah perat kuatin, Eng Eng Suhu yang mengatur semuanya ini dan tentu saja hebat Tanpa mengetahui kuncinya tak akan ada orang yang sanggup keluar kalau sudah masuk Dan kau, hektometer gadis ini bersinar-sinar memandang bekas lawannya Kau benar-benar ingin bersahabat dengan aku, Fang Fang? Kau mau menunjukkan kera keluar masuk daerah air terjun ini? Eh Fang Fang terbelalak Apa maksudmu? Kau meragukan niat persahabatanku? Tidak, kalau kau mau memberi rahasia perat kuatin ini, Fang Fang Tapi terus terang meragukan persahabatanmu kalau kau tak mau memberitahukannya kepada aku Tapi suhu melarangku, Fang Fang mengerutkan kening Tempat ini tak boleh sebarangan diberitahukan orang lain, Eng Eng Aku mau tapi takut suhu marah Kalau begitu kau penipu artinya? Jelas, kau bilang sendiri ingin bersahabat denganku, Fang Fang Tapi begitu ditanya tentang rahasia perat kuatin tiba-tiba saja kau keberatan Hektometer, apa artinya ini kalau bukan bahwa niatmu itu hanya main-main saja? Bahwa kau tak sungguh-sungguh dan aku meragukannya? Hektometer, Fang Fang menyeringai kecut Sebenarnya tanpa ini pun kau harus sudah percaya kepada ku, Eng Eng Tapi kalau kau memaksa baiklah, paling-paling suhu memakiku dan memberi hajaran gebuk Kau mau kalau kau suka Ah terima kasih dan Eng Eng yang melonjak bangun tertawa gembira tiba-tiba membuat Fang Fang bengong karena si gadis begitu berseri-seri Wajah yang cantik itu semakin bersinar-sinar dan Fang Fang tak juakan sepasang metu yang begitu hidup dan kocak Eng Eng yang sekarang sungguh berbeda jauh dengan Eng Eng empat lima hari yang lalu Wajah yang gembira itu sudah memukau pemuda ini oleh sebuah pesona yang kuat Dan ketika Fang Fang kagum dan bersinar-sinar maka pemuda ini mendecak, tanpa sadar Airh, kau cantik sekali, Eng Eng Semakin cantik dan mempesona Apa sih gadis terkejut, berhenti melonjak Kau bilang apa? Kau, kau cantik Fang Fang terlanjur, merasa sudah kepalang basah Kau cantik dan mengagumkan, Eng Eng Ah, begitu kau gembira dan datang rasa senangmu tiba-tiba saja seluruh tubuhmu menjadi hidup dan amat mempesona Aku kagum, kau cantik dan jelita sekali Eng Eng semurat merah Dipuji dan dikagumi terang-terangan begini mendadak gadis itu tersipu Dia merasa jengah dan malu Tapi ketika dia mendengus dan berkelebat meninggalkan pemuda itu tiba-tiba gadis ini memaki Fang Fang, kau pemuda matuk keranjang Hei, Fang Fang terkejut Kau mau kemana? Kenapa kembali ke air terjun? Aku ingin membuktikan omonganmu, Fang Fang Aku ingin keluar masuk dan melihat apakah semua keteranganmu tadi benar Hei, kau mau menguji? Benar dan Fang Fang yang tertegun tapi mengangguk-angguk akhirnya tersenyum dan menunggu di situ Tak lama kemudian melihat gadis itu datang lagi dengan wajah kemerah-merahan Eng Eng berseru bahwa Fang Fang tidak menipu Sekarang dia dapat keluar masuk air terjun itu dengan mudah Berdasar rahasia perhat kuatin Tapi ketika Fang Fang tertawa dan berkata bahwa tentu saja dia tak menipu gadis itu mendadak saja Eng Eng menggerakkan jarinya dan robohlah Fang Fang oleh sebuah totokan lihai Hei, Fang Fang terbekik Apa artinya ini, Eng Eng? Kenapa kau merobohkan aku? Hei, ini artinya aku ingin membalas dendam padamu, Fang Fang Kau telah membuat aku sakit hati berhari-hari Nah, sekarang kau merasakan pembalasannya yang setimpal dan ikut aku Eng Eng terkekeh Girang bukan main dan segera Fang Fang berteriak-teriak Pemuda itu diikat dan Fang Fang memaki kalang kabut Namun ketika Eng Eng tak peduli dan terus mengikatnya seperti babi yang siap dipanggang Maka gadis ini tertawa menutupi mulutnya oleh geli yang sangat Fang Fang, kau seperti babi Hei, sekarang aku menyeretmu dan akanku buang di suatu tempat Kau, kau mau membunuh aku? Kau takut gadis ini mengejek Kau sendiri bilang tak takut mati, Fang Fang Dan kini aku ingin membuktikannya Nah, jangan pentang bacot lagi dan ikut aku Eng Eng bergerak Menyeret pemuda itu dan segeralah Fang Fang berteriak-teriak menahan sakit Batu-batu kasar yang menggigit tubuhnya terasa pedas dan menyakitkan Fang Fang terpaksa mengerahkan sinkangnya untuk bertahan Dan ketika semua makiannya tak diguberis dan Eng Eng terus berjalan sambil terkekeh-kekeh Maka tibalah mereka di sumur tikus itu Nah, gadis ini melepaskan talinya Aku ingin membuangmu ke lubang itu, Fang Fang Ingin melihat kau menjerit-jerit dan minta ampun padaku Kalau kau sekarang mau meminta ampun dan berlutut tujuh kali Maka aku akan membebaskanmu tapi kau tak boleh membalasku Fang Fang terbelalak Sekarang dia benar-benar terkecoh dan merasa ditipu Baik-baik dia menolong gadis ini tak taunya si gadis malah membalasnya begitu Tapi Fang Fang yang tertawa dan tidak takut mendengar ancaman itu tiba-tiba tersenyum lebar Hal yang mengherankan lawannya Eng Eng, kau ternyata gadis yang tidak ksatria Kalau kau ingin merobohkan dan mengalahkan aku kenapa harus melakukan kecurangan begini? Tanpa kau totop pun kalau kau ingin minta nyewaku tentu kuberikan Tapi sekarang kau sudah kehilangan rasa hormatku Lemparlah, dan buanglah aku ke lubang tikus-tikus itu Lihat apakah benar aku akan menjerit-jerit dan minta ampun padamu Eng Eng marah, merasa ditantang Kau tidak takut? Hektometer, menghadapi gadis curang macamu ini tak perlu aku takut, Eng Eng Sebenarnya aku memang harus siap mati kalau melihat watakmu ini Sudahlah, aku jadi malu bercakap-cakap dengan seorang gadis yang tidak tahu malu begini Lemparlah, dan buanglah aku Gadis itu tertampar Kata-kata Fang Fang amatlah tajam Dia direndahkan sebagai gadis yang curang dan pengecut, tidak ksatria Dan karena hal itu harus diakui tapi semua itu terpaksa dia lakukan karena Fang Fang tak dapat dirobohkan Kalau tidak dengan akal curang begini maka dia mendengus dan ingin membuang rasa malu Fang Fang, kau gagah Tapi kau juga bukan pemuda baik-baik Kalau guru kencing berdiri maka murid akan kencing berlari Aku tak akan menggubris kata-katamu karena kau bukanlah pemuda baik-baik Hektometer, kalau aku jahat tentu kau tak akan ku tolong, engeng Kalau aku bukan pemuda baik-baik tentu kau sudah ku ganggu dan ku permainkan Kau sudah mempermainkan aku Kau sudah kurang ajar kepada aku Kurang ajar bagaimana? Kapan? Keparat, kau mengusap usap pinggulku, Fang Fang Kau menggendong dan seenaknya saja memanggul aku Ah Fang Fang tertawa Aku mengusap pinggulmu karena kau berkali-kali meronta Engeng Kalau kau tidak melorot dan mau jatuh tentu tak perlu aku mengusap atau menarik pinggulmu Bagaiku lebih baik mengusap bokong kuda daripada pinggulmu itu Keparat, plak dan Fang Fang yang terpelanting oleh sebuah tamparan tiba-tiba melihat kemarahan gadis itu Mangar-mangar dan berdiri tegak di depannya dengan muka merah padam Gadis itu marah bukan main karena Fang Fang membandingkan pinggulnya dengan bokong kuda Bukan main menghinanya Tapi ketika gadis itu hendak marah dan menerjang gusar tiba-tiba Fang Fang mengeluh di sana Engeng, kau kejam Tanganmu ringan sekali Kalau ingin membunuh kenapa tidak segera membunuh Aku bicara sebenarnya saja, engeng Daripada mengusap pinggulmu itu lebih baik mengusap bokong kuda Plak-plak-plak engeng berkelebat gusar Marah melengking tinggi dan tiga buah tamparan meledak di pipi Fang Fang Untuk kedua kalinya pemuda itu terlempar dan terbanting Dan karena Fang Fang dalam keadaan tertotok Dan pemuda itu tak berdaya kecuali mengeluh dan tertawa mengejek Sama sekali tidak takut maka engeng berjungkir balik melayang lagi menyambar leher baju pemuda ini Fang Fang, kawakan ku bunuh Ah, kawakan ku bunuh Mut dan engeng yang mengangkat serta melempar tubuh pemuda itu ke lubang sumur Tiba-tiba membentak panjang dan sudah melontarkan tubuh pemuda ini tanpa ampun Marah bukan main karena dua kali Fang Fang mengejeknya memanaskan hati Dia benar-benar terbakar dan hilang sudah ingatannya akan budi pemuda itu yang dua kali menolongnya Engeng tak ingat itu karena kemarahannya melebih yang lain-lain Dan ketika Fang Fang terkejut dan tentu saja tersentak Karena gadis itu benar-benar mie lemparnya ke sumur tikus Maka Fang Fang cepat mengerahkan sinkang dan memejamkan matuk ketika meluncur ke bawah Cepat sekali Beluk Pemuda itu terbanting Fang Fang tepat sekali jatuh di tengah-tengah sumur dan tentu saja tikus-tikus di bawah terkejut Mereka mencicip dan tuju di antaranya mampus tergencet tubuh pemuda ini Fang Fang yang terjatuh dan terbanting ke bawah tepat sekali menimpa tuju kawanan tikus sial itu Tapi begitu pemuda ini terjatuh dan mengejutkan tikus-tikus di bawah tiba-tiba mereka berteriak marah dan mencicil menyerang pemuda ini Cicillit Fang Fang tak berberdaya Pemuda itu segera dikeroyok ratusan tikus yang lapar dan haus darah Mereka menggigit dan menyerang pemuda ini dari mana-mana Tapi karena Fang Fang telah mengerahkan sinkangnya dan pemuda ini bertahan sambil menggigit bibir maka tikus-tikus yang menyerangnya itu terkejut karena tubuh si pemuda yang digigiti ternyata alot seperti ban mobil Ah, uhaha Fang Fang hanya menggeliat-geliat saja Dia dapat bertahan dan mengerahkan sinkangnya tapi rasa geli tergelitik oleh kaki-kaki tikus itu tak tertahankan Fang Fang akhirnya terkekeh-kekeh ketika tubuhnya semakin tergelitik Telapak kaki tikus yang lunak dan lembut membuatnya benar-benar tak tahan untuk tidak ketawa Dan ketika tikus-tikus itu terkejut karena lawan yang diserbu ternyata terkekeh-kekeh tiba-tiba mereka membalikan tubuh dan lari lintang pukang, menjauh Hai hai, kalian menjijikan, tikus-tikus bau Tapi kalian lucu dan mengemaskan UPH, jangan loncati hidungku begitu saja Aduh, jangan injak selangkanganku pada bagian itu Haha dan Fang Fang yang terbahak tapi juga mengumpat dan mencaci maki di dalam sumur Akhirnya membuat tengeng tertegun, heran dan kaget dan segera gadis itu melongok Dan ketika tepat sekali dia melihat tikus terakhir menginjak milik pribadi Fang Fang yang licin bagai belut tiba-tiba muka gadis itu merah pada melihat tikus ini melonjak ketakutan Cihit Fang Fang terbahak-bahak Diinjak bagian paling pribadinya itu pemuda ini merasa geli bukan main Dia sudah tergelitik sebelumnya oleh injakan kaki-kaki tikus sebelumnya Maka begitu tikus paling akhir ini melonjak di atas perutnya dan menyentuh barangnya yang paling berharga Maka Fang Fang terbahak-bahak dan kebetulan sekali eng-eng waktu itu melongok Hih, apa yang kau lihat? Kau tahu tikus itu jantan atau betina, eng-eng? Coba jawab, aku berani bertaruh bahwa tikus tadi betina Bagaimana kau tahu eng-eng tertegun, terpancing dan terbawa gurawan pemuda ini? Aku menduga sebaliknya, Fang Fang Tikus terakhir tadi pasti jantan Haha, tidak Kau salah Tikus tadi pasti betina dan ketika eng-eng melotot dan menjawab bahwa tikus itu jantan Sebagai lawan atau rasa gemasnya kepada Fang Fang Tiba-tiba Fang Fang malah terbahak-bahak Jantan tak mau menginjak punyaku Hanya betinalah yang suka main-main begitu Haha, aku teringat kata-kata suhu, eng-eng Bahwa yang berlawanan jenis kelemin selalu ingin mengetahui yang lain Karena hal itulah yang paling menarik baginya Keparat eng-eng tiba-tiba sadar, marah Kau kiranya bicara kotor? Haram busuk, kau tak layak mempunyai mulut, Fang Fang Kau ceriwis dan kurang ajar Namun ketika gadis ini memaki dan menarik kepalanya dari sumur Tiba-tiba dua orang telah berdiri di belakangnya dan menegur Eng-eng, apa yang kau lakukan? Fang Fang ada di bawah? Eng-eng terkejut Si Dewa Matukeranjang Tan Cimbok ada di situ, bersama Subonya Dan ketika kakek itu melongok dan terkejut memandang ke bawah Maka Subonya membentak dan menendang gadis ini hingga mencelat ke dasar sumur pula Keparat, kau lah yang kurang ajar, eng-eng Kau tak tahu diri dan menghina tuan rumah, des dan gadis itu yang terlempar dan terbanting ke dalam sumur Akhirnya menjerit dan menimpa Fang Fang Jatuh berdebuk di atas tubuh pemuda itu dan Fang Fang terpakik Pemuda ini tak tahu apa yang terjadi di luar namun dia dapat mendengar suara gurunya dan guru gadis itu Maka begitu gurunya melongok dan Eng-eng terbanting menimpa dirinya Maka Fang Fang tersentak melihat nenek cantik itu marah-marah, memaki-maki Eng-eng Bocah, apa yang dilakukan muridku padamu? Dia berani kurang ajar dan menyiksamu Keluarlah, gantian dia di bawah dan kau menonton Mut sebuah selendang merah meledak Ke bawah sumur, menyentak dan langsung menggubat Fang Fang dan disendalah pemuda itu ke atas Fang Fang terbanting dan sudah keluar dari lubang sumur Tapi karena dia masih terkena totokan dan tak dapat melompat bangun Maka Seng Nenek tertegun namun cepat-cepat menggerakkan jarinya dari jauh Dan bebaslah pemuda itu dari totokan Eng-eng Kurang ajar, keparat Jahanam Seng Nenek memaki-maki Kau selayaknya melapor padaku, Bocah Jangan dam saja dan mengalah pada muridku Hayo, lihat ke bawah dan tonton muridku digegiti tikus-tikus kelaparan itu Fang Fang berubah Dari atas dia mendengar jeritan dan teriakan Eng-eng Kiranya gadis itu sudah diserang tikus-tikus yang tadi berlarian Datang dan melihat bahwa sekarang korbannya lain Dan karena Eng-eng memang bukan Fang Fang dan tikus-tikus tadi hanya takut terhadap Fang Fang Maka mereka segera menyerbu dan mencicip menyerang gadis ini Yang segera pucat dan ngeri mukanya Air, keparat Kalian berdebah Eng-eng es ibuk, menendang dan menampari tikus-tikus itu Namun mereka kembali menggigit Eng-eng mengerahkan sinkangnya namun tak sekuat Fang Fang Rasa takut dan ngerinya sudah membuat gadis ini kehilangan semangat Maka begitu lengan dan kakinya tergigit dan Eng-eng berteriak minta tolong Tiba-tiba Fang Fang meloncat dan memasuki lubang sumur itu Eng-eng, jangan takut Aku datang Terima kasih telah menonton